Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel HD Entertainment Halo teman-teman Pas Pitu, Paguyuban alumni SMPN 1 Jember Angkatan 1977 HD Entertainment menyampaikan selamat berwisata di Bali Pada hari kedua ini, kita akan tur wisata mengunjungi desa adat penglipuran Bangli Penglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih Menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali di kehidupan mereka sehari-hari Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan masih mengikuti konsep Trihita Karana Filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya Mereka berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan seluruh masyarakatnya tanpa menghilangkan Budaya dan tradisi mereka Pada tahun 1995, desa penglipuran juga mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia atas usahanya Melindungi hutan bambu di ekosistem lokal mereka Secara administratif, desa adat ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Bangli Geografis Total area dari desa ini mencapai 112 hektare dengan ketinggian 500-600 meter di atas laut dan Berlokasi sekitar 5 km dari kota Bangli atau 45 km dari kota Denpasar Desa ini dikelilingi oleh desa adat lainnya Seperti desa Kayang di utara, desa Kubu di timur, desa Gunaksa di selatan dan desa Cekeng Temperatur bervariasi dari sejuk sampai dingin, 16-29 derajat Celcius, dan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun Permukaan tanah termasuk rendah dengan ketinggian 1-15 meter Sejarah, desa penglikuran dipercaya mulai berpengbuni pada zaman pemerintahan Idewa Gede Kutu Tan Keban III Hampir seluruh warga desa ini percaya bahwa mereka berasal dari desa Bayung Gede Dahulu orang Bayung Gede adalah orang-orang yang ahli dalam kegiatan agama, adat dan pertahanan Karena kemampuannya, orang-orang Bayung Gede sering dipanggil ke Kerajaan Bangli Tetapi karena jaraknya yang cukup jauh Kerajaan Bangli akhirnya memberikan daerah sementara kepada orang Bayung Gede untuk beristirahat Tempat beristirahat ini sering disebut sebagai kubu Bayung Tempat inilah kemudian yang dipercaya sebagai desa yang mereka tempati sekarang Mereka juga percaya bahwa inilah alasan yang menjelaskan kesamaan peraturan tradisional Struktur bangunan antara desa penglikuran dan desa Bayung Gede Mengenai asal mulai kata desa penglikuran, ada dua persepsi berbeda yang diyakini oleh masyarakatnya Yang pertama adalah penglikuran berarti pengeling pura dengan pengeling berarti ingat dan Purah berarti tempat lelubur Persepsi yang kedua mengatakan bahwa penglikuran berasal dari kata pelipur yang berarti hibur dan Lipur yang berarti ketidakbahagiaan Jika digabungkan maka penglikuran berarti tempat untuk penghiburan Persepsi ini muncul karena Raja Bangli pada saat itu dikatakan sering mengunjungi desa ini untuk Bermeditasi dan bersantai Masyarakat, populasi, berdasarkan catatan kelihan dinas Pejabat pemerintahan di bawah lurah yang khusus menangani administrasi pemerintahan Pada tahun 2002 sampai bulan Juli terdapat sebanyak 832 individu yang bermukim di desa Adan Penglikuran 832 individu tersebut terdiri dari 425 orang laki-laki dan 407 orang perempuan dan terdapat 197 Kepala keluarga yang terbagi menjadi 76 kepala keluarga dengan status pangayah, karma pangarap Anggota tetap dengan hak dan kewajiban penuh dalam adat Dan 121 kepala keluarga pangayah, krama roban Anggota sementara yang keberadaannya menjadi tanggung jawab salah satu pangayah, pangarap Data terbaru pada awal 2012 menunjukkan kenaikan jumlah individu yang tidak terlalu banyak Yaitu 980 individu yang tergabung dalam 229 keluarga 76 kepala keluarga Dilaporkan oleh Iwayan Kajeng, Ketua Administratif dari Desa Adat Penglipuran Dalam 12 tahun jumlah penduduk di desa ini bertambah sebanyak 200 orang Pendidikan dan pekerjaan Pada tahun 2002, sebanyak 426 orang dari desa adat penglipuran menyelesaikan pendidikan SD-nya Sedangkan 91 orang memiliki jengjang pendidikan sampai SLTP 156 orang menamatkan SLTA dan 68 orang berhasil menyelesaikan sampai jengjang tertinggi yaitu Perguruan tinggi Pekerjaan yang banyak dilakoni oleh masyarakat desa adat penglipuran sendiri adalah menjadi petani Sebesar 140 orang bekerja menjadi petani Pekerjaan terbanyak kedua yang dilakukan oleh masyarakat desa Pernikahan, perkawinan dan jalinan garis keturunan bagi masyarakat desa adat penglipuran adalah sesuatu yang Tengat sehingga sangat ditaati oleh seluruh masyarakat Mayoritas penduduk desa adat penglipuran melakukan pernikahan dengan sesama warga desa Oleh sebab itu sebagian besar penduduk masih terikat hubungan darah antara satu sama lain Jika terdapat laki-laki dari desa adat penglipuran yang menikahi gadis dari Klee keluarga di luar Warga penglipuran maka dia tetap harus melakukan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga desa adat Bip, jelasin ya Ini apa maksudnya karang pemadu? Yang dimaksud karang pemadu itu tempat orang-orang di desa sini yang memadu Itu diasingkan di sini Tapi hingga sekarang detik ini belum ada orang yang memadu makanya masih kosong Jumlah pekarangan di desa ini adalah 77 buah dengan 1 buah Karang memadu pekarangan ini bagi Masyarakat desa penglipuran digunakan atau diperuntukkan untuk orang yang beristrikan lebih dari Satu dan orang tersebut hidup dikucilkan dari masyarakat dan tidak boleh keluar dari pekarangan ini Sampai dia taubat atau menyadari kesalahannya karena memperistri lebih dari satu Karangkerti Karangkerti berarti tempat pengabdian diri kepada Tuhan dengan kehidupan berumah tangga yang Baik Sama seperti struktur tata letak desa Struktur tata letak satu unit pekarangan juga mengikuti konsep tri mandala Utama mandala, jeroan di sebuah pekarangan akan berisi pura keluarga untuk menyembah dewa serta Leluhurnya, madia mandala, jabat tengah akan digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari Dapur, kamar tidur, dan lain-lain Monogami Bagi masyarakat desa penglipuran, mempunyai lebih dari satu istri merupakan hal yang dilarang Jika seseorang mempunyai lebih dari satu istri maka ia dan istri-istrinya harus pindah dari Karang Kerti ke Karang memadu Masih di dalam desa tetapi bukan bagian utama Ak dan kewajibannya sebagai warga desa adat penglipuran juga akan dicabut Setelah orang tersebut pindah Maka akan dibuatkan rumah oleh warga desa tetapi mereka tidak akan boleh melewati jalanan umum Ataupun memasuki pura dan mengikuti kegiatan adat Kewajiban beribadah di pura Pura desa penglipuran Tidak semua pura dapat didatangi oleh setiap orang untuk beribadah kecuali pura utama yaitu pura Besaki Oleh sebab itu warga Hindu Bali mempunyai pura yang mereka puja dan datangi masing-masing Pura ini dibedakan berdasarkan keluarga masing-masing Tidak terkecuali desa adat penglipuran Terdapat tiga kewajiban memuja yang harus diikuti oleh warga desa adat penglipuran Kewajiban kepada pura utama Gugok Goma Kurung Buka Antar regional Dikarenakan masyarakat desa adat penglipuran adalah pendatang yang meninggali daerah baru Maka Mereka harus memuja pada pura yang terdekat dari kawasan mereka yaitu pura Kehen yang merupakan Pura terbesar di kawasan Bangli Kewajiban kepada kayangan tiga Antar desa Kewajiban yang paling penting untuk masyarakat Bali adalah memuja kayangan tiga yang terletak di Desa masing-masing Pada desa adat penglipuran kewajiban tersebut terbagi pada Satu Pura penataran pura untuk memuja Dewa Brahma sebagai pembuat seluruh alam semesta ini Ayo terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like-nya Subscribe Comment Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Terima kasih Bye See you di next video Bye 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 Bye